Jaksa Penuntut Umum menyebut perselingkuhan antara Putri Candrawati dan Brigadir Nefriansa Yosua Huta Barat atau Brigadir J terjadi saat berada di rumah begelang pada 7 Juli 2022 lalu. Hal ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum saat membacakan tuntutan bagian terdakwa kuat ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 16 Jadwari. Adapun kesimpulan ini disampaikan JPU berdasarkan keterangan nomor 210, keterangan kuat ma'ruf nomor 124, 125, dan 50, serta keterangan ahli poligraf Aji Febrianto. Termasuk BAP Laboratorium Kriminalistik Poligraf yang dilakukan pada 9 September 2022 lalu bahwa benar pada hari kabis tanggal 7 Juli 2022, sekira sore hari di rumah Fekdi Sambodi Megalang, terjadi perselingkuhan antara korban Yosua dengan saksi Putri Candrawati, kata Jaksa Penuntut Umum dikutip dari YouTube Kompas TV. Dan kejadian itu dipergoki kuat ma'ruf, sehingga Jaksa menganggap bahwa terdakwa mengetahui Brigadir Yosua keluar dari kamar tidur Putri Candrawati di lantai 2 rumah magelang. Hal ini lanjut Jaksa membuat adanya keributan antara Kuat ma'ruf dan Brigadir Yosua, sehingga terdakwa pun mengejar Yosua menggunakan sebuah pisau dapur. Ditambah keterangan berada Elizar dan asisten rumah tangga Sambo Susi, mereka kompak menyatakan tidak tahu ada pelecehan seksual di magelang. CPU juga menyingkung keterangan Putri yang tidak mandi atau tidak ganti pakaian setelah mengklaim ada pelecehan seksual. Putri juga sama sekali tidak memeriksakan diri usai dilecehkan. Selain itu, Putri berinisiatif memanggil Brigadir Yosua dan berdialog sekitar 10 hingga 15 menit usai dugaan pelecehan terjadi. Dan Sambo juga tidak meminta istrinya untuk melakukan visu. Seluruh fakta-fakta hukum itu dinilai menegaskan tidak ada pelecehan seksual yang terjadi, melainkan ada perselikuhan antara Putri Chandrawati dan Brigadir Yosua. Seperti diketahui Kuat ma'ruf dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Peruntut Umum karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah merampas jawa orang lain yang sudah direncanakan terlebih dahulu. Kemudian dikaitkan dengan keterangan Saksi Putri Chandrawati yang tidak mandi, membersihkan badan maupun mengganti pakaian setelah adanya dugaan pelecehan seksual. Padahal ada Saksi Susi sebagai ART perempuan yang dapat membantunya. Tindakan Saksi Putri Chandrawati yang sama sekali tidak memeriksakan diri ke dokter pas kedugaan pelecehan seksual. Padahal Saksi Putri Chandrawati adalah merupakan seorang dokter yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan. Adanya inisiatif dari Saksi Putri Chandrawati yang masih meminta dan bertemu untuk berbicara dengan korban selama 10-15 menit dalam kamar tertutup setelah dugaan pelecehan. Tidak adanya tindakan Saksi Ferdisambu meminta visum padahal Saksi Ferdisambu sudah berpengalaman puluhan tahun sebagai penyidik. Dan tindakan Saksi Ferdisambu yang membiarkan Saksi Putri Chandrawati dan korban berada dalam satu rombongan dan satu mobil yang sama untuk isoman di Duren 3 serta keterangan terdakot kuat ma'ruf terkait duri dalam rumah tangga sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi pelecehan pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang melainkan perselingkuhan antara Saksi Putri Chandrawati dan korban Nofri Antah Yosua Kuta Barat.